Hai assalamualaikum Hai teman-teman semua ketemu lagi di dapur lezat kakak isal apa kabar hari ini teman-teman nah teman-teman hari ini kita akan masak lauk lagi sangat simpel tapi istimewa semua pasti suka ya Nah di sini ada labu siam ini kita akan kupas dulu kulitnya dan untuk teman-teman pilih labu siamnya yang masih muda ya supaya kalau masih muda itu dia lebih manis lebih enak ya dibandingkan yang sudah tua nah ini kita kupas dulu semua kulitnya dan kita akan potong-potong nah nanti labu siamnya kita akan campur dengan tempe teman-teman nah buat teman-teman yang penasaran simak video kita sampai habis ya jangan di skip oke nah untuk labu siamnya teman-teman kita cuci dulu dan ini udah kita kasih air ya supaya tangan kita itu enggak bergetah kayak gitu nah ini kita akan potong tipis-tipis kayak gini teman-teman nah kita potong semua ya sampai dengan selesai kayak gini tipis-tipis nah teman-teman kemudian kita akan susun kayak gini ya jadi biar lebih cepat kalau satu-satu kan lama teman-teman nah ini kita akan potong memanjang kayak gini tipis-tipis aja ya nah supaya lebih bagus lebih rapi enak kayak gitu dilihatnya nah ini kita potong dulu sampai dengan selesai dan setelah itu kita akan cuci bersih ya teman-teman kita cuci dua sampai tiga kali supaya enggak tersisa getahnya karena dia ada getahnya teman-teman nah seperti ini teman-teman kita potong sampai dengan selesai nah ini tinggal kita cuci lagi ya teman-teman udah siap nah disini untuk bumbunya sangat simpel ada cabai hijau bawang merah bawang putih dan tomat ini udah kita cuci bersih ya teman-teman kemudian untuk cabainya aku potongnya agak besaran sedikit seperti ini kita potong serong tapi agak lebih besar-besar ya teman-teman nah jadi kalau teman-teman mau lebih pedas boleh ditambahin cabai rawit ya teman-teman nah untuk bawangnya seperti biasa aku akan potong seperti ini aja untuk jumlah bawangnya boleh ditambahkan cabainya juga sesuai selera nah karena ini menu masakan simpel teman-teman tapi rasanya tetap enak tetap nambah nasinya dijamin ya ini ada dua dua siung bawang putih kita akan campur aja ke dalam bawang merahnya karena nanti kita akan tumis ya Nah seperti ini kita potong dulu semua sampai dengan selesai teman-teman Nah untuk tomatnya disini aku pakai satu buah ini tengahnya kita buang teman-teman Nah kita potong juga agak besar-besar seperti ini nggak papa ya nanti kita tumis lagi dia akan apa namanya dia akan hancur kalau tomat ya teman-teman oke hanya ini teman-teman bumbunya sangat simpel tapi teman-teman kita akan masak jangan kemana-mana dulu ya Nah saksikan video kita jangan sampai dengan selesai supaya teman-teman bisa cobain Nah teman-teman sekarang tempenya yang udah kita potong-potong kita goreng dulu sebentar ya teman-teman nah sebenarnya kalau nggak di goreng juga boleh ya Nah disini kita goreng sebentar aja sampai berubah warna kayak gitu ya Nah ini udah berubah warna kita angka dan kita sisihkan terlebih dahulu oke teman-teman ini kita tiriskan dulu sebentar kita kecilkan apinya ya ini ke minyaknya udah panas nah sekarang kita tumis dulu seperti biasa bawang merah sama bawang putihnya nah teman-teman ini kita tumis sampai harum ya sampai bener-bener harum nah sekarang teman-teman kalau udah harum karena ini minyaknya panas ya udah panas tadi karena apinya kegedean pertama jadi sekarang kita masukin semuanya aja biar nggak bawangnya gosong teman-teman nah ini untuk bumbunya kita kasih jeda sebentar ya teman-teman kita tunggu dulu sampai bumbunya ini layu atau matang nah seperti ini teman-teman sekarang kita masukkan labu siam yang udah kita cuci lebih bersih ya semuanya kita masukkan semua kita aduk-aduk dulu teman-teman supaya tidak gosong bumbunya di bawah ya jadi kita balik dulu ke atas seperti ini nah ini kita akan masak dulu sampai labunya ini matang ya kita akan kasih sedikit air supaya nggak gosong jadi biar labunya ini empuk dulu ya teman-teman nah nanti kita akan tutup biar cepat matangnya nah ini udah aku tutup teman-teman aku tutup sekali lagi ya supaya dia ini cepat matang nah kalau udah seperti ini teman-teman jangan lupa masukkan garam penyedap ya secukupnya nah kemudian teman-teman untuk garamnya aku nggak masukin maaf lupa ya di sini aku masukin tauco karena tauco tauco itu asin ya teman-teman jadi nggak harus ditambah lagi garamnya jadi cukup pakai tauco aja nah seperti ini teman-teman jadi untuk tauco dipakainya secukupnya aja nanti kalau misalnya kurang asin boleh ditambah nah tempenya juga kita masukin teman-teman kemudian kita aduk-aduk seperti ini jadi buat teman-teman yang mau berkuah silahkan ditambah airnya lebih banyak ya dari yang aku pakai kalau mau kering ya dikurangin airnya nah ini bisa dicek rasa ya teman-teman jadi apa yang kurang bisa ditambahkan nah kita ini akan masak sampai agak meresap sedikit nah sekarang udah matang teman-teman kalau udah matang ya kita angkat nah ini adalah olahan labu siam dan tempe teman-teman ini enak banget ya mau makan siang mau makan sore juga ini mantap teman-teman juga cara pembuatannya sangat simpel mudah ya jadi buat teman-teman selamat mencoba semoga suka sama resep kali ini ya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk klik subscribe dan hidupkan tombol loncengnya karena gak ada ruginya teman-teman siapa tahu menu yang kita bagikan semoga menjadi menu yang bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat terima kasih sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum jangan lupa like share dan komen assalamualaikum teman-teman bye-bye bye-bye